Oke, nomor berikutnya, nomor berapa nih? 19, ya sebentar lagi selesai ya, oke 19 masih dalam rangkaian dari nomor 16 ya Siswa yang mengikuti satu organisasi diantaranya terdapat 30 laki-laki yang mengikuti Oh, coba Ini kita pinjam dulu dari soal sebelumnya Ini kita copy Jadi 30 laki-laki Tadi dari 31, 10, 22 Ini 30 laki-laki, sisanya perempuan Ini dulu ya, sketsa dulu, siapa tahu nggak perlu Dan laki-laki yang ikut kegiatan ekstra kulier pramuka Tadi pramuka ini kan ada 45 nih 21 murid, jadi 21 laki-laki Tulis dulu aja, kita belum untuk pertanyaannya apa? Jika terdapat 4 siswa perempuan yang hanya mengikuti kegiatan PMR saja Kegiatan PMR saja itu ada 10 Katanya 4 perempuan, berarti otomatis 6 laki-laki Jadi yang diurai ini, 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 ini Tanyaannya, peluang terpilihnya laki-laki dengan syarat hanya mengikuti kegiatan PMR Nah, ini soalnya Nah, ini soalnya Semacam ini ya Pengen kita ya Kalau kita baca soal ini dari awal sudah Katanya pokoknya tampilkan aja Belum tentu terpakai Eh, benar Dengan syarat hanya mengikuti kegiatan PMR Berarti semestanya adalah 10 ini Ya, jadi Pembicaraannya hanya tentang Ikuti PMR saja Jadi peluangnya 10 Pertanyaannya peluang terpilihnya laki-laki Dengan syarat mengikuti PMR Berarti yang ini aja Oke, laki-laki ada 6 ya Jadi 6 dari 10 atau 0,6 Jawabannya yang Oke, ini kan soal penalaran matematika Jadi Kadang menguji kejelian kita juga Ya Siapa tahu ada Info-info yang nggak terpakai Atau sudah terpakainya di nomor sebelumnya Di situ Diminta kejelian kita Oke Mari kita ke nomor Berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya